Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita perlu bagaimana mengantisipasi itu dengan lebih meningkatkan produktivisasi daripada hasil pertanian kita, hasil pertanian, kebunan kelautan kita untuk menghadapi krisis pangan itu sendiri. Untuk itu juga diperlukan adalah tenaga-tenaga muda, para petani-petani muda yang mempunyai semangat sebagai entrepreneur, dengan semangat entrepreneurnya bisa mengelola dan mendorong daripada pertanian perkebunan kelautan. Apalagi Indonesia dengan jumlah tanah luas-tanah yang lebih luas, besar, dan juga laut yang besar, ini punya potensi yang sangat besar. Kalau tidak dikelola, ini kita akan menjadi mubazir buat kita sendiri. Nah untuk itulah tentu saya ingin mendorong para petani-petani muda, apalagi bagaimana menjadi petani itu yang dikesankan sebagai orang miskin, menjadi petani-petani yang handal, menjadi petani pejuang air. Yang bisa menjawab semua tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Ada beberapa kata kunci tadi dari Pak Rahmat Gopel, adanya perubahan iklim, dengan tantangan yang sangat berat ke depan. Nah disitu diperlukan banyak entrepreneur, khususnya entrepreneur muda, untuk mengatasi masalah tersebut. Indonesia bisa menjadi salah satu contohnya. Dan beliau tadi sudah sempat menyampaikan betapa Gorontalo itu bisa menjadi semacam proyek percontohan bagi Indonesia. Bapak, mungkin bisa menceritakan lagi Pak, kepada pemuda dunia Pak. Atau Gorontalo yang tadinya sangat ekstrim, cuaca-caca. Daerah Gorontalo ini dikenal hanya ada dua musim, panas atau panas sekali, itu yang dirasakan. Kalau sudah jam 8, itu sudah mengarah kepada 30 derajat, ya, suhu udaranya. Nah, banyak kita lihat tanah, karena panas dan panas sekali, ya, apalagi air yang kurang untuk pertanian, itu menyebabkan banyak gagal dalam membangun pertanian itu sendiri. Nah, saya dengan, saya coba membangun optimisme saya, dan menjadikan ini sebagai satu challenge. Apakah betul bahwa ini tidak menghasilkan? Alhamdulillah dengan tim saya, ya, walaupun kami pernah menghadapi kegagalan, tapi saya dalam berapa bulan ini melihat satu hasil yang sangat luar biasa. Intinya adalah optimisme, dan kita mau melakukan penyesuaian. Dan tentu salah satu lagi adalah bahwa kita harus bisa bagaimana menghargai alam ini sendiri. Kita bisa, dengan kita bisa menghargai alam, tentu caranya kita menyikapi dengan alam ini, ada, harus kita sesuaikan, dan tentu kalau kita ini, insya Allah itu akan lebih, akan menghasilkan yang baik. Dan ini sudah terjadi di, gue rontalo dari proyek yang coba saya kembangkan. Baik, menghargai alam, ya, bahwa sebagai entrepreneur tidak semata-mata mencari profit penyesuaian saja, Pak, ya, tapi justru ada pembelajaran, penyesuaian, dan menghargai alam. Ini sebuah kata-kata yang sangat memotivasi bagi kita semua. Semoga ini menjadi semacam motivasi, atau bahkan dorongan lebih kepada para pembelajar internasional, untuk bisa menjadi pengusaha seperti beliau, dan sukses bukan hanya bagi kepentingan bisnis semata, tapi bagi masyarakat yang ada di sini. Harapan Bapak kepada masyarakat seperti apa, Bapak? Ya, tentu, dalam apa yang diajarkan oleh agama, ya, kepada saya, bahwa Allah memberikan rejeki berlimpah di muka bumi. Engkau carilah. Nah, tentu bagaimana kembali lagi kita bisa melihat alam, ya, dengan semua ada kekurangan kelebihannya, yang harus kita syukuri, dan bagaimana kita bisa mengambil manfaat daripada apa yang kita dapatkan ini. Guys, see you in February 1923, February 2018, sorry, 2019, with Mr. Rahmat Gobert, insya Allah. Guys, kalau kita bisa menghormati ini, alam akan memberikan kita nilai tambah, akan memberikan kita menjadi kaya. Amin, Ya Ruhi Allah. Terima kasih, Pak Rahmat, luar biasa. Terima kasih, Arief. Teman-teman, sekarang kita bersama Arief, Muhammad Arief Gobert. Beliau adalah pengusaha muda yang sedang menempuh, atau baru menyelesaikan studi di Jepang, di Sofia University. Beliau juga sedang menjalani profesi sebagai entrepreneur, sedang belajar banyak, tapi beliau juga akan salah satu fokusnya adalah bidang pertanian. Mas Arief, kira-kira apa yang sudah Mas Arief pelajari, dan kira-kira apa rencana Mas Arief ke depan? Jadi, saya baru menyelesaikan studi saya di Jepang, dan memang selama di Jepang, saya juga ada interest, gimana bidang agriculture. saya merasa bahwa kita sebagai manusia ini, memang membutuhkan yang paling dasar kebutuhan kita adalah tangan dan minum, tanpa itu kita tidak bisa hidup. Jadi, saya selalu selama di Jepang, mengambil pelajaran yang ada kaitannya juga dengan pertanian. dan saya belajar, dan saya punya kesenangan sendiri dengan hasil pertanian di Jepang, seperti bawa-buahan, dan saya sering main. Kenapa di Jepang produk-produknya sangat diminati orang-orang di luar Jepang juga, padahal di Jepang sendiri tanahnya itu terbatas, dan kualitasnya tidak terlalu bagus. dan saya di Indonesia ini tanahnya sangat luas, tapi saya bingung kenapa di Indonesia tidak bisa. Karena itu saya punya pakehinian untuk belajar, lebih lanjut tentang industri pertanian ini. Jadi, kuncinya adalah belajar. Mas Harif rela jauh-jauh belajar dari Jepang, tapi tujuannya adalah untuk membangun negerinya. Ini barangkali bisa menjadi semangat atau inspirasi bagi entrepreneur muda dimanapun, bahwa ini bukan hanya sekedar mencari profit, tapi justru membangun negara, membangun masyarakat. Itu barangkali Mas ya? Ya, betul. Terus rencana Mas Harif, nanti setelah pulang dari Jepang, nanti apa yang akan dilakukan? Seperti yang ayah saya bilang, bahwa beliau ingin membangun Gorontalo. Beliau ingin membangun Indonesia, tapi bermula dengan Gorontalo. Saya juga punya darah asal di Gorontalo, jadi saya punya kepedulian yang besar terhadap Gorontalo ini. Jadi, saya ingin belajar juga bersama ayah saya, dan yang lainnya, bagaimana kita bisa membangun Gorontalo dari pertanian yang baik. Dan insya Allah kedepannya kita bisa membuktikan bahwa Indonesia itu bisa lebih hebat dari negara yang lain. Amin. Teman-teman, mari kita maju bersama. Insya Allah bersama Mas Harif, bersama Pak Rahmat Gobel, dan yang lainnya, di acara WCIN pada tanggal 19-23 Februari 2019. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Harif, luar biasa. Sampai jumpa.